Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah kecanduan judi online. Dua sopir truk sayur di Kabupaten Ciancur nekat menjadi kurir narkoba. Para tersangka ditangkap satres narkoba pora Ciancur dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 51 gram. Inilah DR dan E dua orang sopir truk sayur yang nekat menyambi jadi kurir narkoba. Pusat ditangkap jajaran satres narkoba pora Ciancur di wilayah Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Ciancur. Pelaku ditangkap satres narkoba di kawasan Cipanas. Petugas curiga dengan gelagat kedua pelaku dan terbukti saat dites urin keduanya positif narkoba. Kedua pelaku pun diamankan dan saat digeledah dikontrakannya, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 51 gram, timbangan elektrik, dan plastik obat. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku menjalankan bisnis haramnya tersebut baru sekitar 4 bulan. Hasil dari keuntungan penjualan selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga digunakan untuk bermain judi online. Keduanya mengaku sudah kecanduan judi online. Menurut petugas dari keterangan kedua pelaku, awalnya kedua pelaku merupakan pemakai narkoba. Namun setelah ditawari oleh seseorang dengan keuntungan menggiurkan, akhirnya kedua pelaku mau menjadi kurir narkoba. Tir truk ini, supir sayur ini, ini gimana bang? Untuk kronologisnya, awal mula kita sedang melaksanakan patroli narkoba, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat. Bahwa ada orang yang mencurigakan, dengan gerak-gerak mencurigakan, di salah satu kontrakan di desa Gadok di Pacat. Kemudian setelah kita datangi, kemudian kita geledah dan dilakukan tes urin, hasil tes urin positif, kemudian ditemukanlah barang bukti jenis narkotika jenis sabu-sabu seberat 51 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau paling lama penjara seumur hidup.